Intro Selamat datang kembali di Liga 2 Marbaran Indonesia Liga 2 MRI sudah memasuki race kelima pemirsa Dan sejauh ini banyak kejutan yang terjadi Drama keluar lintas yang membuat penonton kecewa Juga meramaikan balapan di Liga Kasta ke-2 ini Dan semoga saja di race kelima ini Keseruan balapan tetap terjadi Saya juga masih tetap mendampingi Anda pemirsa Komentator Anda di Liga Balap Klereng ini Edgar Sujat Moko Sama seperti Anda Saya juga tidak sabar ingin mengetahui Siapakah tim pertama yang akan memenangi Liga 2 MRI ini Namun Anda pasti sudah punya bayangan Tim kuat mana yang akan berpotensi Menjuari Liga 2 ini Sejauh ini ada 4 tim yang sudah memenangi race di Liga 2 Ada PSMS Medan Persewar Waropen Sirwijaya Dan terakhir Persiba Balikpapan Apakah salah satu dari keempat tim ini yang akan juara Ataukah tim kebanggaan Anda pemirsa Kita lihat saja hingga akhir musim Dan inilah starting grid di race ini Persiba Balikpapan Sang pemenang di race sebelumnya Menurunkan pemain bertipe Markman Untuk mempertahankan posisinya Suluk United Bubble United Dan PSM Yogyakarta Juga menurunkan Markman mereka 4 tim ini sepertinya memiliki strategi yang sama Untuk memenangi race ini Sementara ada 2 tim yang diwakil oleh cornerman mereka Ada Persis Solo di posisi 10 Dan Persis War Waropen di urutan 15 Mampukah kedua tim ini memanfaatkan cornerman mereka Dan sirkuit sawah Lunto Akan menjadi sirkuit kelima di pergelaran Liga 2 MRI ini Sirkuit yang terletak di Sumatera Barat ini Memiliki 12 dikungan Dan ternyata penonton sudah tidak sabar Ingin menyaksikan tim kebanggaan mereka Beraksi di atas sirkuit Bender dukungan juga sudah disiapkan Untuk memberi tamah semangat Pada tim-tim yang berlagak di race ini Sepertinya seluruh tim Balikpapan Sudah bersiap di garis start Para pemain mulai tidak sabar Begitu juga dengan penonton Dan tanda start sudah menyalah pemirsa Dan race kelima Liga 2 Madbaran Indonesia Resmi melaju Oh, sepertinya ada 2 tim yang memanfaatkan jalur dalam lintasan Sehingga kini berada di posisi 2 terdepan Start yang cerdas dari Sulut United dan Kalteng Putra Sementara Persiba Balikpapan yang start di posisi depan Kini berada di urutan ke-7 Sepertinya 3 tikungan awal di sirkuit sawah Lunto ini Memberikan keseruan di race kali ini pemirsa Dan semoga saja Ada banyak aksi saling salib di antara ke-18 tim Liga 2 ini Sulut United ternyata masih berada di posisi pertama Sementara di urutan ke-2 Telah diambil alih oleh Silegon United Oh, Babel United menabrak pemisah lintasan Namun masih beruntung Hanya PSBS biak mempunyai yang menyalipnya Di tikungan ketiga ini di sirkuit sawah Lunto Memang memberikan keuntungan dan kerugian saat melaju lewat jalur dalam Jika menabrak pemisah lintasan Tentu kecepatan akan berkurang drastis Seperti yang dalamnya oleh Babel United Namun jika melakukan corner yang mulus di tikungan tersebut Tentu keuntungan sangat besar akan didapatkan Dapat menyalipin di depannya Dan hampir 3 putaran Sulut United memimpin Dan hanya Silegon United yang mengancamnya Tapi kita lihat kini Silegon United memimpin Setelah menyalip Sulut United Dengan cara yang sangat elegan sekali Sepertinya Silegon United mulai menunjukkan kemampuan terbaiknya Di race sebelumnya juga ia mendapatkan hasil positif Yang dipinis di posisi ke-6 Oh, Persibah Balikpapan di posisi 2 Cepat sekali laju dari Persibah Balikpapan tadi Melakukan rangkaian cornering yang mulus sekali Sehingga mampu menyalip Sulut United Dengan cepatnya penuhnya Kini ia mendekati Silegon United Apakah Persibah Balikpapan mampu merebut pimpinan balapan? Oh, Persibah ternyata berhasil merebut pimpinan balapan Dari tangan Cilegon United Cepat sekali perubahan posisi Persibah Oh, di sana Kalcang Putra berhasil menyalip Cilegon United Lewat jalur dalam tikungan Cilegon United mulai kehilangan kecepatannya Sepertinya pemirsa Entah apa yang terjadi pada Cilegon United Padahal beberapa detik tadi Ia memimpin balapan Tapi kini ia disalip oleh 2 tim sekaligus Dan kini kembali lagi Cilegon United dirauli pemirsa Kini oleh Sulut United Ada apa dengan Cilegon United? Mudah sekali disusul Oh, Conveyor sempat terhenti tadi Semoga saja tidak terjadi kesalahan teknis Agar balapan berlangsung lancar dan seseru Di sirkuit sawah Lunto ini Oh, Persibah Balikpapan menghantam dinding pemisah lingtasan Nah, berhenti seketika Apakah ofisial balapan akan menyatakan Persibah Balikpapan setakat atau tidak Kita nantikan saja pemirsa Tapi semoga saja Persibah Balikpapan tetap melanjutkan balapan Agar ia mendapatkan poin di resi ini Karena sangat rugi sekali tentunya Jika tidak mendapatkan poin sama sekali Dan sepertinya Persibah Balikpapan berhasil melanjutkan balapan Tampaknya PSM Yogyakarta yang memberikan dorongan Sehingga mampu melaju kembali Dan kita lihat Kalten Putra sendiri saja di sana Tanpa ada perlawanan dari tim lain Tapi Cilogon United berusaha mengejar Kalten Putra Dan melewati jalur dalam tikungan Kini jaraknya dengan Kalten Putra sedikit mendekat Namun Cilogon United harus waspada Di belakangnya ada Sulut United yang bisa saja menyalipnya Baik Kalten Putra dan Cilogon United harus tetap berhati-hati Dalam mempertahankan keunggulan mereka saat ini Dan kini Cilogon United sangat dekat dengan Kalten Putra Apakah mampu kembali ke posisi pertama Yang sempat ditinggalkan Kita lihat saja pemirsa Hingga sisa lap di resi ini Oh, untuk kali kedua Martapura Marban Racing Team Harus mengakhiri balapan kali ini lebih cepat Di lap ke tujuh Karena keluar lintasan Sepertinya saat memasukkan fire Martapura mengalami insiden Musim yang buruk sekali bagi Martapura Semoga saja di res selanjutnya Ia bisa meraih poin maksimal Agar poinnya tidak terlalu jauh Dengan tim-tim yang berada di klasemen atas Sementara Cilogon United kembali memepet Kalten Putra Tapi oh, Cilogon United disalip oleh Sulut United Kini ada tiga tim yang bersen di posisi tiga besar Oh, Cilogon United kembali ke posisi dua Sama menyalip Sulut United Dan Cilogon United melewati jalur dalam Kita lihat dan berhasil kembali lagi Posisi pertama Cilogon United Luar biasa rencetan aksi dari Cilogon United Dan menyalip lawan-lawannya Yang di Sulut United dan Kalten Putra Dan apakah kali ini Cilogon United mampu mempertahankan tunggulannya Ini kali kedua The Volcano berhasil memimpin Dan balapan tersisa tujuh lap lagi Masih lama menuju kemenangan Cilogon United harus menjaga fokusnya Oh, yellow flag pemirsa Karena Conveyor tiba-tiba tidak berputar Dan kembali berputar Tapi Persibah Balikpapan tidak mampu melanjutkan balapan Karena terprosok kesalah-kesalah Conveyor Sungguh tidak beruntung nasib Persibah Balikpapan di res kali ini Sebelumnya ia mengalami stag Dan kini harus keluar lintasan Karena kesalahan teknis Dan kini di posisi tiga besar juga telah berganti Sebelumnya ada Cilogon United Tapi kini ia di posisi empat Posisi pertamanya diganti oleh Sulut United Banyak tim yang diuntungkan dan dirugikan Oleh kesalahan teknis ini pemirsa Semoga saja kesalahan tadi Tidak terulangi di res kelima ini Di sirkuit sawah Lunto ini Oh, kembali berhenti Sulut United terpental mundur Meninggalkan pimpinan balapan Kini Kalten Putra yang diuntungkan Atas berantinya Conveyor Dan juga PSB Biak Numpur yang ada di belakangnya Juga mendapatkan keuntungan Sementara Sulut United berada di posisi kelima Di belakang Persib Solo dan Surijaya Palembang Sepertinya balapan kali ini Akan dipenuhi dengan drama-drama Yang tidak pernah terjadi di res-res sebelumnya pemirsa Dan tentunya Drama Conveyor berhenti berputar ini Memberikan keuntungan dan kerugian Bagi tim-tim di Liga 2 Seperti keuntungan yang didapat oleh Kalten Putra Dan kerugian bagi Persibah Balikpapan Yang mengalami keluar lintasan Tentu saja Anda dan saya juga Berharap Yellow Flap Karena Conveyor tidak berputar Tidak terjadi lagi di res ini Dan semoga saja insiden di lapu 10 tadi Adalah insiden terakhir Sementara kini Kalten Putra Masih mempertahankan pimpinan balapan Berkat didapat karena Sulit United terlempar mundur Saat Conveyor berhenti di lapu 10 tadi Jarak Kalten Putra juga tampaknya cukup aman Dari ancaman Surijaya Palembang Dan tim-tim lain di belakangnya Jika kecepatan Kalten Putra terus dipertahankan Maka Kalten Putra bisa saja meraih kemenangan pertamanya Oh Conveyor berhenti Dan oh Tiga tim sekaligus keluar lintasan Disebabkan oleh Conveyor berhenti berputar Sulit United, Mitra Kuka, dan PSB Belak Nukor Keluar lintasan secara bersamaan Sangat-sangat tidak beruntung ketiga tim ini Harus mengakhiri balapan Karena kesalahan teknis terjadi di Serkuit Sawah Luntoh Empat tim telah menjadi korban pemirsa Karena Conveyor berhenti berputar Drama di resi ini sungguh tidak terduga Tentu ini menjadi evolusi bagi Marbaran Indonesia Sebagai penyelenggara Liga Walau Klereng Karena hal seperti ini Akan merugikan peserta di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 Sementara Kalten Putra masih kokoh di posisi pertama Namun Kalten Putra harus tetap pas pada Drama bisa saja terjadi Oh Kalten Putra menabrak pemisah tikungan Dan kini disalp oleh Silicon United Sayang sekali Kalten Putra Dan Kalten Putra kembali disalip oleh Surijaya Palembang Namun sepertinya ia kembali lagi ke posisi 2 Sementara Silicon United cukup jauh di depannya Kini terhitung sudah 3 kali Silicon United berada di posisi terdepan Apakah kali ini mampu ia pertahankan hingga garis finish Oh Conveyor kembali lagi berhenti Dan dinyatakan yellow flag oleh official balapan Dan cukup lama Conveyor berhenti Juga begini bendera merah akan digibarkan Tapi kini sudah kembali berputar pemirsa Dan posisi terdepan langsung berubah drastis Ada nama-nama yang jarang disebutkan Di sana ada Bubble United di posisi pertama Di belakangnya ada Persis Solo Perserang-serang Dan PSIM Yogyakarta Sementara Cilogon United dan Kalten Putra Terlempar keurutan belakang Keuntungannya sangat-sangat besar bagi Bubble United dan Persis Solo Langsung menempati posisi pertama dan kedua Di dua lap terakhir ini Sungguh drama yang tak terduga terjadi di S5 ini Di Sikwisa Wah Luntoh Dan kita akan memasuki lap terakhir pemirsa Dan Bubble United berada di posisi pertama Ini adalah lap penentuan Untuk menentukan pemenang di race yang penuh drama ini Pemirsa Oh PSCS dilacap keluar lintasan Sayang sekali Padahal tinggal sedikit Ia akan mendapatkan poin Sementara kini Bubble United dan Persis Solo Di posisi depan Berkat mendapatkan keuntungan dari Conveyor yang berhenti Jarak Bubble United juga sangat aman dari Persis Solo Oh tampaknya PSM Yogyakarta yang ada di posisi kedua Dan Bubble United tampaknya sebentar lagi akan memasuki garis finish Tetapi ada gangguan dari tim di belakangnya Dan Bubble United berhasil menang Dan oh PSM Yogyakarta disarif dan berada di posisi keempat Sayang sekali PSM Yogyakarta Padahal sebentar lagi finish di posisi kedua Sangat-sangat penuh drama yang tak terduga Di balapan kali ini Pemirsa Balapan kelima di sirkuit sawah Lunto Enam tim keluar lintasan Empat tim diantaranya karena Conveyor berhenti berputar Dan kemenangan Bubble United juga Didapat karena Conveyor tiba-tiba berhenti di lap ke-14 Dan inilah hasil lengkap di race kelima ini Race yang penuh drama ini Dimenangi oleh Bubble United yang sama sekali jarang disebut namanya Namun berkat insiden di Conveyor Ia berhasil finish pertama Begitu juga Persis Solo Serujaya Palembang Dan PSM Yogyakarta Yang juga jarang disebut namanya Tapi mampu finish limba besar Sementara tim yang sering bersaing di baris depan Yang di Cilogon United dan Kalteng Putra Harus menerima finish di urutan ke-5 dan ke-6 Empat tim yang terkena imbas juga adalah Persibah Balipapan, Mitra Kukar, Sulit United Dan PSB Biaknopor yang tidak mendapatkan poin Sementara kita lihat tayangan ulang race ini Di sana ada aksi Cilogon United Yang dengan elegan sekali Berhasil menyerup Sulit United Dan merebut posisi pertama Namun di lap ke-4 Cilogon United kehilangan pimpinan balapan Setelah disusul oleh Persibah Balipapan yang sangat agresif Selepas keluar Conveyor Dan kembali lagi Cilogon United menempati pimpinan balapan Lagi-lagi Cilogon United menyalip lawannya dengan cara yang sangat elegan sekali Melalui jalur dalam cikungan Dengan mudah saja Kalteng Putra disalipnya Dan ini adalah insiden yang merugikan Persibah Balipapan Karena Conveyor berhenti Sungguh tidak beruntung Persibah Balipapan Padahal penampilannya sangat baik di awal balapan Kembali lagi korban berjatuhan di race ini pemirsa Conveyor yang tidak bekerja sebagaimana semestinya Menyebabkan 3 tim sekaligus tidak mendapatkan poin sama sekali di race ini Nasibnya sangat tidak beruntung bagi PSB Biaknopor, Sulit United, dan Mitra Kukar Dan lagi-lagi aksi menyalip Cilogon United pemirsa Cilogon United dan Kalteng Putra memang sering bersaing di sirkuit sawah Lunto ini Dan di lap 13 ini Cilogon United kembali memimpin balapan Dengan memanfaatkan gonering yang buruk dari Kalteng Putra Dan ini adalah insiden yang paling parah di race ini Sampai-sampai ofisial balapan mengibarkan bendera kuning di sana Untuk kali kedua Karena lagi-lagi Conveyor tidak berputar pemirsa Cukup lama Conveyor berhenti Menyebabkan Cilogon United dan Kalteng Putra yang ada di posisi pertama dan kedua Harus tertahan lajunya di Conveyor Dan membuat tim-tim lain sejajat dengan mereka Setelah Conveyor berputar Cilogon United dan Kalteng Putra langsung turun posisinya Meninggalkan posisi terdepan Dan tim yang paling diuntungkan dari insiden ini Adalah Bubble United Yang langsung berada di posisi pertama Bubble United keluar sebagai pemenang di race ini Berkat insiden itu Dan kita lihat Toseman sementara pemirsa Bubble United mendapatkan kemenangan perdanaannya di Liga 2 ini Berkat adanya insiden di Conveyor Berhasil naik peringkat ke posisi ketiga Dengan 65 poin Di peringkat pertama dan kedua Selisih poinnya tipis sekali Yang di Serujaya, Palemang, dan Presi Solo Sementara tim yang sebenarnya menominasi di race ini Yang di Cilogon United Hanya naik satu peringkat Sungguh tidak beruntung Cilogon United Dan di tribun Pendukung Bubble United terakhir bersuka cita Atas kemenangan perdana tim kembangan mereka Di race kelima Di sirkis Awalunto Dan dengan telah didapatkan pemenang di race ini Maka berakhir sudah pertemuan kita pemirsa Race yang sangat-sangat penuh drama Dan untuk pertama kalinya ada Yellow Flag Karena Conveyor berhenti Saya selaku komentator undur diri Tapi sebelumnya like dan subscribe Juga share video ini Kita berjumpa di race selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax